Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Halo apa-apa teman-teman Semoga aku sehat dan tetap semangat Dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini Saya mau berbagi resep Minuman yang menyegarkan Bahannya super simple Ada rucoh kue Nah, ini langsung aja yuk kita simak bagaimana cara Membuatnya sangat mudah ini dalam video berikut Jangan di skip dan selamat menonton Teman-teman, siapkan Satu buah kue ini Ini ukurannya besar ya teman-teman Sekitar 500 gram Sudah dicuci Setelah dikupas dicuci ya Dan ini siap untuk kita potong kecil-kecil Setelah selesai dipotong-potong Sisihkan dulu kita akan membuat kuah rucohnya Untuk kuah rucohnya Cara yang paling cepat itu Kita siapkan gula merah Disini saya menggunakan gula merah sebanyak 200 gram Setelah itu tambahkan dengan Setengah sendok teh garam ya Tapi gak usah yang munjung Nah, lalu kita tambahkan air Airnya gak usah banyak-banyak dulu Karena ini fungsinya untuk mencairkan aja Gitu Nanti setelah ini cair dan sudah mendidih Kita angkat ya Ini sudah mulai mau mencair Dan disini biar lebih nyeles ya Saya tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir Jadi biar manisnya itu gak yang lambang Manisnya itu yang benar-benar nyeles Enak gitu Nah ini kita aduk-aduk ya Tunggu hingga mendidih Oke, ini sudah mencair dan juga sudah mendidih ya Sekarang kita matikan apinya Lalu tunggu anget kuku dulu Setelah anget kuku Ini kita masukkan potongan kueninya ya Lanjut kita tambahin dengan air ya Airnya secukupnya Tambahin dulu nanti terus diaduk ya Nah, ini untuk banyaknya air Ini tadi saya menggunakan sebanyak 1200 mili ya Atau untuk banyaknya air bisa disesuaikan dengan selera ya Ditambah sedikit-sedikit sambil dirasain Kalau menurut teman-teman manisnya sudah pas Bisa di-stop kayak gitu ya Oke, teman-teman Ini bisa langsung dikemas Kalau pengen dikonsumsi sendiri juga bisa dimasukin di dalam kulkas Ditambahin es batu juga boleh ya Ini suwoker banget ya Manis, enak Manisnya itu yang pas Gak yang terlalu manis Juga yang gak hambar Jadi manisnya itu enak Dinikmatin Setelah itu Ini juga aroma kueninya Ini luar biasa ya Mantap banget Untuk teman-teman bisa dijual di sayur keliling Atau dititipin di warung-warung Dikemas dengan menarik Insya Allah laku keras Oke, selamat mencoba Selamat mencoba